selamat menikmati di Rizal Media di channel Arizal Wirmansyah saya bersama ayah saya Bapak Muhammad Arifi Assalamualaikum ya Waalaikumsalam Warahmat iya ya ini kita podcastnya juga bersama Ardi lama kita gak ngobrol-ngobrol di channel Youtube karena kemarin kita belum nemukan ide ngobrol ya meskipun sekarang juga gak ada ide ngobrolnya ngobrol soal apa ini ya masih mikir-mikirlah ya sekalian inilah kita ngobrol ini ya perkembangan zaman perkembangan zaman jadi mulai dari zamannya ayah kemudian ada zamannya pertengahan jadi zaman maksudnya zaman ayah kecil zaman ayah dewasa sampai saat ini terus kemudian kemarin terakhir-terakhir ada pandemi ya itu untuk untuk menurut ayah ini menurut ayah perkembangan apa yang mungkin jumlah orang atau apa yang yang berbeda ya dari zaman dulu sampai zaman sekarang ini yang berbeda apa saja ya aduh terima kasih pertanyaan terlalu banyak tapi ya gak apa-apa nanti waktu saya sendiri ayah dari Ariel Birmansah itu tahun lahir saya tahun 1954 54 54 jadi saya ini ya ada yang ingat ada yang tidak tapi ingat saya waktu mulai sekolah dasar sekolah dasar saya itu pindah ke kota Kepanjen dari kelahiran saya Sumber Pucung itu tahun 65 65 itu waktu itu kebetulan ada peristiwa G30S PKI itu tapi saya masih ingat sedikit-sedikit ya Anoyal berarti waktu saya pindah ke Kepanjen itu perubahan jumlah penduduk itu sampai sekarang waduh sudah jaga Anoyal jadi dulu itu istilahnya anak yang keluar dari SMP gitu aja atau SD itu sudah bisa masuk jadi pegawai gitu karena masih kekurangan orang kekurangan orangnya ya kekurangan orangnya banyak pekerjaannya daripada orangnya gitu terus otomatis ekonomi ya ekonomi juga waktu itu tidak terlalu seperti sekarang kalau sekarang orang mencari mencari apa itu materi atau uang untuk beli gitu kalau dulu tidak orang itu sederhana jadi istilahnya jadi istilahnya orang dulu itu makan sampai saya ayah ini pernah makan namanya nasi gaplek bulgur itu pernah terus apa itu ya kuahnya ini dari kembang kelor itu namanya itu sama apa ikannya kerupuk atau ikan nasi atau telur digoreng itu sudah merasa nikmat nikmat gitu ya gak hanya memang gak ngerti kalau ada makan yang enak itu gak ngerti belum ada memang waktu itu di Indonesia kayak-kayak gitu di daerah ayah setelah tahun 69 atau 70 itulah jumlah penduduknya mulai di Indonesia ini karena belum ada program yang didebut keluarga berencana jadi gak diatur jadi tiap rumah itu anaknya ada yang sembilan ada yang lima banyak-banyak terbetulnya ayah saya itu anaknya 13 13 yang bisa yang hidup atau yang yang gak ada satu jadi tinggal 12 waktu itu kecil waktu kecil itu tinggal 10 yang ingat Pak Dider sampai Mbak Jiah itu yang satu kandung oke itu jadi perkembangan zaman itu waktu itu memang di masa lalu itu orang gak berpikir untuk banyak membeli ya ya iya jadi memang kebutuhan itu hanya untuk kebutuhan hidup kebutuhan hidup makan terus tidak terlalu berpikir untuk meskipun memang gak belum ada kendaraan kayak sekarang ini mungkin ya teknologi gak ada ya tapi kendaraannya itu yang banyak dokar dokar oke tapi untuk istilahnya kemapanan ya kalau kemapan apa istilahnya ya keayeman mungkin ya itu mungkin lebih dulu lebih lebih banyak ayemnya tapi setelah ayah tua begini ya baru bisa berpikir oh iya ya memang apa ya tiap tiap zaman itu waktu itu pengaruhnya ke daya pikir manusia itu lain kok jadi dulu itu pokok kita bisa makan ya sudah gak gak mikir hiburan belum ada biskop ya jadi belum ada biskop TV TV itu kira-kira tahun 70 kira-kira itu TV gak berwarna nah hitam putih itu pokok yang saya ingat waktu itu ada waktu tinjunya Muhammad Ali itu baru ada TV itu TV hitam putih terus ayah saya 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 juga belum punya jadi satu kampung di jalan FND itu yang satu kampung yang punya satu cuma Pak Likdi itu waktu yang melihat ya Allah jadi ngadek-ngadek di muka kaca sampai kaca pernah pecah jadi seperti yang 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 tapi ya senang terus anaknya itu anak dulu yang main-main itu yang apa itu tepil tepil apa jenainnya tepil itu apa mas saya tidak tahu juga saya tepil terus apa itu tulup tulup itu sudah disi sudah menikmat tidak ada surah senang yang paling baik itu layangan itu sudah mewah layangan itu jadi dan sekarang yang main layangan sudah jarang ya sekarang dibuat lomba lomba ada barusannya saya ayam melihat TV di TV itu ada layangan tapi apa ya dibentuk seperti naga seperti garuda seperti burung terbang itu bisa macam-macam itu layangan sekarang ya jadi itu perkembangan jaman kalau teknologi ya karena kan tadi kan kita nyinggung soal TV terus kemudian ada kaset tip itu ya hiburan masyarakat waktu jaman dulu dengan sekarang ini yang apa ya istilahnya yang membedakan apa ya jadi orang yang nikmati kaset tip waktu itu ayah kan juga pedagang kaset ya gitu sama sekarang yang HP itu bedanya dimana kira-kira apa memang aneh kalau yang di istilahnya orang dulu itu memang gak ada pikiran menuntut yang mewah-mewah yang apa ya sederhana sudah sudah penang sudah sederhana jadi memang gak menyangka kalau sekarang ada HP bisa dulu waktu ayah SD itu ingat mau telepon gitu aja ke kantor telepon ada apanya masukkan uang cerik 500 rupiah itu baru ya berapa menit itu bisa telepon ke sana sudah buang 25 rupiah seperti orang kaya 25 rupiah 20 rupiah 20 rupiah seperti buang gak bisa hubungan dengan orang kepanjang sama malang malang sama ngulingi itu sudah buang gak ngomongan wih dulu masih ada telegram juga telegram kalau surat telegram surat surat anu apa namanya pos apa iya telegram itu sama saja tapi suara telegram kalau kantor pos itu kan perangku perangku iya perangku yang untuk kata apa nulis surat apa yang bisa mengesahkan gitu istilahnya di perlengkapan mengirim surat terus jaraknya ke sumber pucung atau ke surat bayang itu harganya lain-lain ya ditambah jauh tambah mahal ada yang 10 rupiah yang 50 rupiah ada yang 100 itu perangku tapi kalau sekarang bisa pegang apa ya istilahnya komputer terus ya Allah kita mau dipikiran aneh ya tapi memang zaman zaman jadi perkembangan zaman tidak tahu nanti yang kedepan apalagi dulu ada beskop yang beskop disebut proyektor proyektor itu putar terus buangkan melihat beskop yang hitam putih padahal buangkan bisa bisa melihat sekarang hp malah bisa melangkap segala segalanya sudah sejauh dengan dulu jadi apa ya manusia cari banyak bersyukur terutama keadaan Allah dan bersyukurnya yaitu kita bisa memfaatkan apa yang ada kita cari yang positif aja kalau cari yang negatif kira-kira lebih mudah tapi buat apa kita sebagai contoh untuk anak kita terutama mau gak mau harus memberi teladan lah kita ini tanggung jawab kita kepada anak dan keluarga ini ada Ardi juga jadi bisa ya bisa insya Allah bisa seperti kamu ya amin sedikit-sedikit belum masih oh maksudnya ini anu ini mau becak-becaan gini iya jadi kalau soal liburan dulu itu gak begitu banyak jenisnya iya iya tapi cukup membahagiakan ya soalnya memang sudah memang ya begitu ada apa adanya kan yang belum ada waktu itu sekarang sudah semuanya bisa terpenuhi terpenuhi terbukti istilahnya kalau dulu karena memang yang punya itu jarang iya jadi akhirnya masyarakat itu merasa kalau sudah bisa sesuatu pendapatkan itu misalnya nonton tv atau biskup itu bangga dan seneng senengnya sangat seneng sudah sudah mewah sudah mewah iya 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 oh mau ngomong sendiri gini iya 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 seperti itu ngobrol-ngobrol kita di kesempatan malam hari ini iya terus kalau bioskop ya di kepanjen dulu hanya satu ya itu ya pendawa itu ya belum bukan itu pendawa itu sudah ketiga pertama di kelanjaran dulu ada gedung biskup irama oh dan punya pak kasim irama di mana itu ya kelanjaran kelanjaran itu adi anus ini adi setia selatanya adi setia iya iya terus baru ada pendawa itu ya yang kedua berarti anu kedua ada biskup titr di jalan selatanya jalan melirang itu biskup titr adi setia adi setia ini mi 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 oke julgo gini ya oke iya wis gitu aja podcast kita di kesempatan malam hari ini 15 menit kita ngobrol soal teknologi bersama ayah dan hiburan di masa lalu kalau hiburan di masa sekarang kita sudah tahu ya banyak sekali tapi yang jelas ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari apa yang sudah kita bahas di kesempatan malam hari ini yaitu kita harus banyak-banyak bersyukur nih karena di zaman sekarang kita sudah banyak teknologi yang bisa kita buat untuk hiburan dan media untuk melakukan komunikasi atau mendapatkan informasi dan hiburan oke terima kasih saya bye-bye terima kasih